DPRD Brau menggelar hearing atau rapat dengan pendapat guna membahas dampak polusi udara dan getaran akibat aktivitas blasting yang diduga dilakukan PT Brokol dan PT Buma. Hiring yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Brau selasa 2 September 2018 siang itu diajukan secara resmi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tumpit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut yang dilakukan LPM Tumpit Melayu guna melakukan mediasi dan mendengar langsung tanggung jawab apa yang akan dilakukan pihak perusahaan terkait dampak dari aktivitas pertambangan serta solusi apa yang akan dimediasi DPRD Brau mengenai permasalahan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan LPM Kampung Tumpit Melayu mengatakan, sebagai kampung yang dikelilingi oleh tambang, tentu banyak dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Mulai dari rusaknya bagian rumah, terganggunya waktu istirahat, hingga penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Maka dari itu LPM Tumpit Melayu meminta anggota Dewan sebagai wakil rakyat dapat memberikan solusi sebagai bentuk tanggung jawab dan aspirasi kepada masyarakatnya. Ketika Dewu itu meledak pada siang hari antara jam 12 sampai jam 1, itu kalau musim kemarau itu pasti kelihatan itu Dewu itu ketika matahari mengarah ke kampung Tumpit Melayu itu pasti kelihatan itu Dewu. Terus masalah gitara, ketika meledaknya plastik itu, maka sekseng rumah masyarakat di kampung Tumpit Melayu pun akan berbunyi, kita bisa berumah di kampung Tumpit Melayu, itu kenyataannya. Dan itu sangat meresahkan masyarakat kampung Tumpit Melayu. Karena kami percaya dan yakin bahwa wakti kelahiran ini bisa dinesaikan masalah ketika ada masalah yang muncul pada masyarakatnya sendiri. Mendengar pernyataan tersebut, pihak perusahaan mengaku sudah berusaha melakukan komunikasi, pendekatan, hingga mediasi dengan LPM Kampung Tumpit Melayu. Namun hingga digelarnya hearing, memang tak pernah ditemukan titik temu terhadap persoalan tersebut. Namun demikian, aktivitas blasting maupun kegiatan pertambangan lainnya, semuanya telah dilakukan perusahaan sesuai dengan standar dan baku mutu yang ditentukan perundang-undangan. Ada pun dari tuntutannya adegu getaran, itu kami sudah diketapkan oleh pemerintah, melalui peraturan-peraturan yang diketapkan pemerintah. Dan kami dilakukan pemeriksaan secara periodik, ada inspektor tambah yang datang ke berau, kemudian melakukan inspeksi. Kemudian ada kewajiban-kewajiban pengukuran untuk monitoring kegiatan, sesuai dengan yang ditetapkan di dalam rencana pengelolaan lingkungan yang ditetapkan RKL-RK. Sebagai mitra dari Brokol, perwajiban untuk mengikuti apa standar-standar yang telah ditentukan oleh Brokol. Dan itu yang kemudian sudah akan dijalankan. Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Ketua 2 DPR Debrau Abdul Waris yang memimpin rapat menegaskan, agar PT Brokol dapat melakukan evaluasi untuk menurunkan frekuensi getaran blasting, serta dalam waktu dekat anggota Dewan melalui Komisi 2 akan turun ke lapangan untuk mengecek langsung apa yang menjadi tuntutan dari LPM Kampung Tumbit Melayu. Dan sampai Bapak meninggalkan kesan yang buruk untuk masyarakat. Kalau bukan Bapak lagi yang berolah, walaupun saya atur bisa Bapak lagi yang akan berolah. Saya mengingatkan saja, karena surat terkait CSR aja Pak ada 2 kali masuk, kita dibuat langsung. Kita tidak mau orang yang berinvestasi di perawah ini tidak nyaman. Kami ingin juga Bapak memberikan dampak yang lebih besar untuk masyarakat, kabupaten, curang. Terima kasih telah menonton!